Melihat kasus ini, menurut saya banyak pertanyaan yang membuat kita heran kalau nggak masuk akal. Keterangan dari pihak kepolisian pertama oleh Kapolda Metro, bahkan di sini didampilkan oleh Tangdam Jaya, menyatakan terjadi baku tembak. Bahkan ditunjukkan juga barang buktinya, ada senjata rakitan tak harus panjang, ada revolver. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan dengan saya, Edi Mulyadi. Kita sesaat menuju acara press conference dan sekaligus webinar tentang petisi dari TP3, Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan 6 Laskar Anggota EPI. Pada video yang lalu, saya jelaskan juga bahwa nama tim ini memang TP3, Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan. Bukan tim pencari fakta, karena memang banyak kendala, antara lain kita memang tidak punya legalitas, maksud saya bukan legal standing, untuk membentuk diri, menamakan diri tim pencari fakta, belum lagi kerja ke jarak pencari fakta lain yang memang tidak mudah. Sebenarnya sekalian, saya dapat tamu, ini luar biasa sekali. Seorang patriot sudah terbukti, nggak omong delang, punya integritas yang luar biasa, kecintaan luar biasa kepada NKRI, Indonesia yang kita cintai ini. Bapak Mayor General Sunarko, Purnal Wirawan, tegur saja, sudah selesai. Beliau pernah menjadi pejabatan-jabatan penting di TNI, dan yang tidak bisa dilupakan lebih saja adalah, beliau mantan Komandan General Kopassus, yang sempat, berapa makna lalu, yang sempat diproses karena katanya memiliki senjata illegal dari Aceh. Tapi kita nggak ngomong soal itulah, itu uang berintahnya ngobrol juga, itu senjata rusak kayak General ya. Ada yang nggak bisa, itu cuma 27 atau berapa gitu loh? Satu! Satu! Dan takut dengan rusak! Dan rusak, kan? Oke, jadi kita masukkan soal yang kukus ini. Sebenarnya sebelum kita masuk ke petisi yang akan disampaikan oleh TP3, bisa nggak sedikit review bagaimana pandangan General sebagai seorang pelaku sejarah, sebagai seorang yang punya latar belakang militer, memimpin pasukan dan sebagainya, banyak terjumat dan pertempuran, bagaimana penjelasan pertama dari polisi, kemudian dari Komnasan. Nanti kita lihat dulu penjelasan polisi tentang perisiwa kilometer 50 ini. Bagaimana? Sehingga tadi nggak apa-apa. Melihat kasus ini, menurut saya, banyak pertanyaan yang yang membuat kita heran, kalau nggak mau dikatakan, nggak masuk akal. Keterangan dari pihak kepolisian pertama oleh Tavolda Metro, bahkan di sini didamping oleh Tangdam Jaya, menyatakan terjadi baku tembak. Bahkan ditunjukkan juga barang buktinya. Ada senjata rakitan harus panjang, ada revolver. walaupun saya tidak tahu pasti, tapi yang jelas, termasuk peluru. Perpolver ada dua bujuk, setahu saya, itu standar yang polisian. Dan pelurunya kaliber 38, titik 38. Tapi yang ditunjukkan di situ, di meja situ, ada putu itu, adalah peluru kaliber 9mm yang biasa dipakai oleh atau standar KTM. Kan sudah sudah mau bingung, pistolnya dengan pelurunya itu nggak mau. Kalau itu perlu, kalau senjata itu betul-betul revolver sebenarnya sih. Sampai saat ini saya tidak tahu ada revolver dengan kaliber 9mm. Itu udah mengundang pertanyaan. Itu hari pertama. Hari kedua kemudian dikatakan bahwa korban ini merampas. Merampas. Merampas senjata. Itu juga mengundang pertanyaan. Gimana mungkin dia merampas? Gimana dia mungkin merampas? Karena dari banyak keterangan termasuk ya keterangannya bersebar di media dengan suara dengan video yang mengatakan bahwa korban itu sampai di di res area 50 itu 4 orang sudah disuruh tiara. Yang dua katanya sudah tidak bergerak. Kemudian dari situ terdengar ada dua kali ada masyarakat semuanya dua kali terdengar. Habis itu ini dibawa pergi. Dibawa dalam satu mobil. Jadi di res area itu tidak ada karena masyarakat sudah mengatakan. Kemudian itu 4 orang dibawa termasuk yang katanya sudah meningkat. Terus kalau dia dibawa dimasukkan dalam satu mobil di dalam mobil itu mesti juga ada para dikerawangan. Ada hal yang mengundang banyak pertanyaan. Habib Rizik sendirian saja yang tidak melawan di Borgol. Habib Rizik sendirian dengan senyum aja di Borgol. Masa 4 orang ini yang katanya sudah ada yang ini tidak di Borgol. Rusakan Borgol. Kita lagi rekaman. Kita lagi rekaman. Oke, oke. Lanjut. Oke, intinya dari penjelasan polisi itu memang banyak yang tidak masuk akal sehingga wajar kalau publik tidak percaya. Oke, sekarang kita masuk sebelum masuk ke TP3. Gimana dengan laporan hasil akhir dari Pemenasa yang tidak ada penyiksaan lalu dia bantah juga rumah penyiksaan bagaimana fakta-fakta yang mereka temukan luka-luka terkulupas badan atau kulit kemudian ada bengkak dan sebagainya itu dianggap sebagai konsekuensi waktu artinya jasa karena waktu bukan penyiksaan gimana kalau pemikiran tidak masuk akal karena butuh jenazah sudah kita lihat dari yang lebam bahkan ada yang bekas tangan di borgo itu ada ada jenazah yang kelihatan terus ada yang lebam-lebam di tempat lain terus juga undang pertanyaan ngapain di otopsi tanggalnya apalagi kalau melihat tajuan harusnya izin keluarga ini tidak kemudian lagi jenazah itu kan boleh diambil malam berikutnya kenapa kan ini memang pertanyaan ditahan dulu ya dan mengambilnya satu-satu yang keluarga rakyat dan kita ini juga ini tinggal tanda tanya agar kalau tentang kesimpulan Komnas HAM itu terjadi pelanggaran HAM tanpa embel-embel berat tapi dia tidak merekomendasikan untuk diadili di penghadiran HAM hanya pada bidana biasa saya tidak setuju kenapa saya katakan tidak setuju karena menurut saya itu adalah pembunuhan yang dia saya kenal dengan banyak tokoh DAP itu anak muda nam itu yang kita anggap dia itu suhada tak bersenjata dan kita bisa lihat bahwa di RS area 50 kelimatan 50 itu dia dalam keadaan tak bersenjata di pasul terang mobil tapi kita kemudian tahu dia sudah tewas dengan juga tembakan cukup banyak untuk setiap orang dari 6 yang lupa itu ada 19 guru yang diadakan jadi aneh kalau Komnas HAM hanya menyimpulkan seperti itu nah dengan karriker seperti itu bagaimana melihat upaya beberapa tokoh seperti Pak Anir Rais Pak Abdullah Emahua ada dokter Mawat Patubara dan lain-lainnya membuat DP3 ini karena itu begitu saya dihubungi oleh Pak Amir dari SIS bahwa beliau itu akan membuat tim pengawal pembunuhan DP3 dengan beberapa orang seperti ini satu dan saya diminta mendukung saya mendukung dan banyak pengamiran banyak kebetulan ada di Bandung hari ini saya bisa hadir gimana peluang DP3 ini untuk membantu mengungkap penuntasan kasus pembunuhan 16 kali ini saya yakin akan terbuka kebenaran itu akan akan muncul pada waktunya walaupun sekarang Thomas Sam ada tanda kutip dia melakukan perlawanan dia bikin statement di media bahwa ada upaya-upaya penggiringan opini namanya Bela Diri boleh kita sudah sangat sering mendengar melakukan kejahatan Bela Diri itu sangat sering apa sarannya untuk kita-kita di DP3 ya kembali mengumpulkan data-data itu serahkan kepada penyidik dan penyidik siapa nih? pihak pemerintah oh masih pemerintah iya kalau kita gak punya hak penyidik tapi yang jelas kalau bisa kita menyarankan kepada pemerintah di penyidik independen independen dan gabungan ini ini kan kita menduga di laporan di laporan di laporan di laporan jangan hanya aparat saja yang mengusut harus ada harus ada pihak independen dari luar tapi kalau soal tim gabungan kan Jokowi lewat wabuk MB sudah mengatakan tidak akan membuat kompas sudah cukup apalagi sudah selasa laporannya ya itu indikasi yang aneh kita bersuara aja kita bersuara aja waktu dulu ada pendeta satu dibunuh bikin komas BintegPF ya kan aneh dong ada ke aneh waktu munir juga BintegPF ya satu orang ini 6 nyawa ya dan terbuka banyak banyak saksi saya yakin banyak yang tahu di resari karena ya karena sesuatu Allah mungkin karena dia aku khawatir mungkin saya belum bersuara pada waktunya akan bersuara satu terakhir ke Jenderal ini dengan hasil yang sangat menecewakan seperti itu tentang Komnas HAM ada suara-suara udah bubarin aja Komnas HAM gitu gimana nih Jenderal kalau saya bilang bukan Komnas HAM ya bubarin ganti Komnas HAM isi orangnya itu diganti dengan orang yang jujur Komnas HAM itu tetap dibutuhkan ya Komnas HAM tetap dibutuhkan orangnya orangnya Komnas HAM baik terima kasih banyak waktunya Alhamdulillah saudara sekalian kita baru saja tadi ngobrol dengan Mayor Jenderal Purna-Girang Sunarko mantan Komandan Jenderal Kopassus yang luar biasa ceplos-ceplos mungkin ciri-ciri militer begitu yang berat-cebrat yang buat kita orang sipil orang awal agak terkejut-kejut tapi itu menarik sekali bagus sekali dan terima kasih atas perhatiannya mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa like komen share dan subscribe tentu saja Mbak Ebi Channel untuk paslatan kita semua dari saya sekian Edi Muliadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Jenderal Terima kasih